Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi meningkat sebesar 0,56%. Dan total market cap mencapai di 923 miliar USD. Dan kita bisa lihat, untuk Bitcoin dia meningkat sebesar 0,3% di angka 19.200an. Nah, jadi semakin dekat dengan resisten yang sudah kita bahas, ya 19.226. Lalu untuk Ethereum, dia meningkat lebih signifikan sebesar 1,23%. Di angka 1.313. Dan untuk BNB, dia meningkat sebesar 0,70. Untuk XRP, dia meningkat 0,8%. Dan untuk BNB, eh sorry bukan BNB, ini Binance, kita skip. Untuk Cardano, dia meningkat juga signifikan sebesar 2,43%. Dan Solana meningkat juga kurang lebih sama, ya. Ini bedanya mungkin lebih mendekati ke 2,5%. Dan untuk Dogecoin, dia meningkat sebesar 0,35%. Jadi overall kita bisa lihat cenderung meningkat, ya. Nah, untuk economic calendar, sesuai dengan pembahasan kita kemarin, ya. Bisa dibilang belum ada yang terlalu penting hari ini. Hanya ada satu saja, dan itu dari Inggris. Bintang hanya 2, ya. Untuk besok juga sama. Kurang lebih nggak ada yang terlalu penting juga. Paling bintang ketiganya dari China. Selama ini, nggak terlalu ngaruh untuk crypto, ya. Tapi kalau kita lihat di sini bentuknya GDP, maybe, maybe ada kemungkinan bisa ngaruh, ya. Dan mungkin setelah ada itu juga ada data dari Jerman, ya ini manufacturing PMI. Ada probability juga ini bisa ngaruh, karena kita tahu sekarang Eropa sedang dalam keadaan yang nggak terlalu bagus. Ya, otomatis PMI dari, apa namanya, Jerman bisa sangat ngaruh ke ekonomi di Eropa, ya. Oke, nah, selanjutnya kita akan masuk ke news. Nah, ini sebenarnya satu news yang cukup baik untuk markets. Ya, dimana ini adalah salah satu anggota dari The Fats, yaitu Mary Daly, ya. Dia menyatakan bahwa mungkin ini waktunya untuk kita mulai, apa ya, peningkatan interest rate ini mulai diplanin, gitu ya. Karena, ya kita lihat sendiri lah, sekarang markets cenderung berantakan setiap kali interest rate dinaikin, ya. Nah, dia menyatakan ini tuh untuk avoid economic unforced downturn, ya, dibilang. Dimana kalau kita meningkatkan interest rate terlalu tajam. Jadi, ini mulai ada sedikit tanda-tanda, nih. Jangan-jangan The Fats mulai mau pivot. Dan kalau ini benar-benar terjadi, interest rate peningkatannya mulai melamban, ini akan menjadi satu news yang sangat bagus. Nah, yang kedua yang bisa dibilang, apa ya, sedikit mengkonfirmasi juga statement dari Mary Daly ini adalah, Yield, ya, Yield dari Treasury Amerika, dimana dia mulai turun. Loh, bang, bukannya bagusnya naik. Nah, jadi gini, sebenarnya kalau interest yield, atau yield lah kesannya, yield untuk Treasury itu naik, itu bisa menjadi satu hal yang buruk menunjukkan bahwa lack of demand di bonds di Amerika Serikat, ya. Nah, tetapi kalau yield mulai turun, ya, ini menunjukkan bahwa orang-orang mulai banyak yang menggeser uang mereka, atau cash mereka ke bonds. Itu yang menyebabkan kenapa yieldnya jadi turun. Ya, jadi ini lagi-lagi ada sedikit hubungannya dengan ini, ya. Mungkin bisa dibilang sedikit mengkonfirmasi stance dari Mary Daly. Ya, semoga saja ini benar-benar terjadi. The Fats bisa mulai pelan-pelan, apa namanya, pivot, ya, pivot dari stance yang hawkish menjadi lebih dovish. Ya, jangan berharap sehari langsung berubah jadi dovish, tapi pelan-pelan bergeser, ya. Jadi kurang lebih seperti itu newsnya. Sekarang kita akan geser ke chartingnya, dan benar, ya. Kita bisa lihat dia masih kerejek oleh 19.226. Dan ini bisa dibilang sudah terjadi beberapa kali sebelumnya, ya. Jadi, PR untuk daily-nya lagi-lagi masih sama seperti kemarin, ya. Ayo, please, ya, please, ayo Bitcoin. Daily close di atas dari 19.200-an. Gue tahu ini sedikit berat karena ada ML50 juga di daerah sama, ya. Jadi bisa dibilang dua resisten bersamaan. Tapi lagi-lagi itu adalah PR-nya, ya. Sekali lagi, PR untuk daily-nya adalah daily close di atas dari 19.226. Nah, untuk yang weekly-nya, kalian sudah hafal lah harusnya, ya. Untuk yang weekly-nya adalah weekly close di atas dari 19.200. Ya, jadi sama-sama di situ. Angkanya sama, tapi beda time frame PR-nya, ya. PR yang weekly ini arguably lebih penting karena kita tahu ini akan menjadi one stop closer ke retest bull support band, ya. Dan seperti yang gue bilang juga di video-video gue sebelumnya, bull support band ini, ya, udah gak lebih enak, kita langsung keluarin aja, ya. Bull support band. Nah, ini adalah satu indikator yang belakangan ini gue mulai bahas lagi karena sudah semakin dekat, ya. Nah, jadi lu secara visualnya kebayang lah, pasti. Bull support band ini saat di bull market menjadi support utama yang menunjukkan kita dalam keadaan masih oke atau enggak. Saat udah mulai tembus, nah ini biasanya bisa menjadi pertanda bahaya bull market-nya bisa beratakan. Contoh seperti di sini, ya, di sini, dan seterusnya, ya. Nah, lagi-lagi yang kita harapkan adalah peningkatan Bitcoin yang lebih pelan-pelan seperti di siklus 2015 sampai 2018 arguably di sini, ya. Karena Desember. Nah, jadi pelan-pelan aja naiknya pelan-pelan, retest, pelan-pelan, retest, pelan-pelan, retest. Nah, kalau seperti ini, kita enak, ya. Kita bisa akumulasinya santai, gitu. Berbeda dibandingkan dengan siklus kita yang sebelumnya. Ya, jadi ini kan bisa dibilang ini siklus sebelum. Ini siklus dua kali sebelum. Jadi yang kita harapkan adalah yang dua kali sebelum. Kalau kita di sini, dia terlalu cepat naik, melupakan bull support band, ujung-ujungnya malah jepok. Jadi kesannya bear market-nya sedikit prematur. Jadi sekali lagi harapan kita adalah dia mengalami bull support band seperti ini. Nah, selanjutnya apa ciri-cirinya nih untuk dia bisa mulai transisi? Nah, ciri-ciri pertama adalah retest. Ya, retest. Kalau sampai berpakai dia, retest. Dan mulai berhasil weekly close di atas dari bull support band, itu bisa menunjukkan probability dia untuk reversal. Reversalnya gimana? Reversalnya itu kalau sudah tembus, reclaim, dan naik ke atas. Contohnya seperti di sini, ya. Kayak di daerah sini. Dia tembus, reclaim, menjadikan ini sebagai support, dan lanjut ke atas. Nah, ini yang saat kita tunggu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk bull support band-nya, ya. Nanti kita akan bahas lagi lebih detail kalau sudah mulai kenal, atau sudah mulai kena retest. Oke, nah selanjutnya kita akan lihat untuk DXY otomatis masih belum ada update lagi, karena ini masih weekend, ya. Dia lagi market close. Dan untuk Nasdaq dan kawan-kawan juga semua sama. Oke, jadi overall kurang lebih seperti itu untuk makronya, ya. Seperti yang kita bisa lihat, mulai ada sedikit, apa ya, pertanda defense pivot. Dan kita bisa lihat hanya dengan tanda itu saja USD mulai sedikit melemah. Nah, semoga saja ini bukan cuma rumor, ya. Semoga saja ini bukan cuma asal ngomong belaka, tapi defense bisa benar-benar pelan-pelan pivot. Kalau itu benar-benar bisa terjadi, nah, kita akan bisa mendapatkan USD yang lebih melemah, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Dan sebelum kita lanjut ke buy limit, seperti biasa gue ingatkan dulu bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Advice, please. Kita harus tahu bahwa ini bukan financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting, ya. Dan bagaimana cara untuk mendukung TCWT? Ada banyak. Lo bisa like our video, bisa share our video, bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Pasti lo bisa kepilih yang lo suka, karena literally banyak banget. Kita kerjasama sama belasan exchanger kelas dunia, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGate. Di mana kita bisa lihat di sini, BitGate memberikan benefit eksklusif untuk pengguna baru. Nah, di sini ada satu event yang di mana kita tinggal melakukan perdagangan pertama kita, kita bisa mendapatkan berbagai macam hadiah. As simple as that. Nah, kalau kita lihat di sini, periode acaranya berlangsung dari tanggal 7 Oktober sampai tanggal 31. Jadi masih ada waktu buat kalian yang tertarik, ya. Siapa yang bisa menggunakan syarat, yaitu adalah trader yang pertama kali trade di sini. Jadi otomatis ini adalah event untuk trader baru di BitGate. Nah, yang kedua, sarana perdagangan yang valid adalah perdagangan futures maupun spot. Dan di sini juga untuk futures-nya bisa copy trade maupun strategi futures grid. Jadi bisa dibilang dua sarana paling besar dan paling populer untuk kita trade secara kripto, ya. Nah, caranya seperti apa secara teknisnya? Kita lakukan perdagangan pertama kita, baik perdagangan spot maupun futures. Tidak ada persyaratan volume sama sekali, ya. Jadi asalkan lo trade saja, lo bisa langsung mendapatkan salah satu dari hadiah di bawah sini. Dan ini bentuknya acak, ya. Total hadiah di 300 piece, ya. Dan lo bisa mendapatkan salah satu di sini, yaitu 50 USDT, Airpods, 50 USDT BJP token, BitGate T-shirt dan topi, 10 USDT atau 20 USDT kupon, ya. Sekali lagi ini berlaku dari tanggal 7 Oktober sampai tanggal 31 Oktober. Dan semua trading USDT ini dibagikan dalam bentuk trading bonus. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat lo yang belum punya akun BitGate, bisa cek link fraktur di bawah dan mulai trade di BitGate. Oke, dan sekarang kita geser ke Bitcoin. Seperti yang kita bisa lihat, sudah terjadi 2 kali retest di 19.200. Dimana ini adalah sekarang bisa dibilang resisten utama kita di daily, ya. Nah, saat sudah terjadi retest 2 kali, buat lo yang sudah hafal tentunya, ini adalah SOP untuk buka posisi short atau long. Atau lebih tepatnya posisi futures kita lah, ya. Nah, jadi buat lo yang kemana sudah ngikutin SOP, harusnya sekarang sudah dalam keadaan profit, tapi belum terlalu gede, sih, ya. Kalau kita cek di sini, profit sebesar 0,2% lah kalau kita buletin, ya. Nah, buat lo yang mungkin belum atau lupa bahwa kita bisa buka posisi short di 19.226, monggo bisa buka pending order. Nggak perlu lo tungguin, ya. Udah nggak zaman. Zaman sekarang bisa pakai limit buy, ya. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short, ya, di 19.226. Target TP-nya jelas, yang pertama adalah di 19.055. Ini adalah target konservatif. Nah, target TP yang lebih agresif adalah di 18.796. Atau biar lebih gampang, diubah saja ke 18.800, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short. Untuk posisi long-nya seperti apa? Untuk posisi long, kita bisa pertimbangkan di 2 tempat juga. Antara di 19.055 atau di 18.800. Ya, jadi kurang lebih sama kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di sini, monggo bisa buka posisi long dengan target TP di 19.226. Sama seperti kemarin di sini, ya. Retest 1, retest 2 dapat posisi long kena TP di sini, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, andaikan tembus gimana, bang? Kalau tembus, yaudah. Berarti kita di bawah sini, ya. Kalau ini tembus, 1, 2, nah. Nah, otomatis di sini TP-nya bisa lo pertimbangkan ada 2. TP pertama di 19.055, ini adalah TP yang lebih konservatif. Dan TP yang lebih agresif di 19.226. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dan short-nya. Dan selain dari itu juga, untuk spot-nya, kita bisa pertimbangkan buy limit pertama di 18.800. Dan buy limit kedua di 18.442, ya. Untuk struktur gimana, bang? Untuk struktur, lagi-lagi ada possibility ini menjadi head and shoulders. Kita bisa lihat di sini jelas, ya. Ini shouldernya, ini head-nya. Nah, ini ada possibility menjadi shoulder kedua. Ini neckline, ya. Jadi kita lihat nih, apakah dia bisa breakout atau tidak. Oke, dan sekarang kita lanjut ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum kita bisa lihat bahwa posisi long kita sepertinya sudah kena target TP konservatif. Ya, jadi sesuai dengan pembahasan beberapa hari lalu, RITES 1, RITES 2 kita buka posisi long di 1.276. Nah, target TP konservatif adalah di MA20. Kemarin kita bisa lihat sudah kena. Berarti buat lo yang konservatif, kemarin sudah dapat profit sebesar, ya, 2.8 lah. Kalau kita buletin, sekitar 2.8. Oke, nah buat kalian yang agresif, sekarang sebenarnya bisa dipertahankan posisi longnya. Kenapa? Karena kita bisa lihat kemarin dia berhasil reclaim juga MA20, alias diliklusnya di atas dari MA20. Jadi sekali lagi, buat kalian yang agresif, bisa pertimbangkan untuk just hold the position, tunggu sampai kena target TP agresif kalian, yaitu di 1.331. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum, ya, secara posisi long. Nah, untuk posisi shortnya otomatis kita tinggal nyontek ke tanggal 17 dan 18 October di sini. Yang kita harapkan adalah terjadi RITES 1, RITES 2, dan kita bisa short. Nah, jadi buat kalian yang, apa namanya, yang agresif, lu bisa sekalian TP juga. Jadi waktu RITES 1, ini adalah TP kalian. RITES 1 dengan TP ini. RITES 2, buka posisi short. Lagi-lagi target TP-nya kebagi jadi dua. Target TP pertama yang konservatif adalah di MA20, yang ada sekarang di 1.310. Dan PP yang lebih agresif adalah di 1.276, yaitu adalah tempat kita buka posisi long di sini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dan short di Ethereum. Dan untuk posisi spotnya, gue pribadi mungkin bisa pertimbangkan di daerah sini, ya. Di daerah 1.242,27. Untuk struktur, lagi-lagi, walaupun lumayan ada price action yang lumayan enak untuk secara short term, tapi kalau secara makronya kita bisa lihat, masih di sini-sini saja. Oke, dan selanjutnya kita akan geser ke Solana. Dan untuk Solana, akhirnya kita bisa lihat, mulai ada set up posisi short setelah 2 hari kemarin cenderung flat. Nah, jadi kita bisa lihat ini akan bisa menjadi RITES pertama, apabila besok Solana bisa bertahan, atau lebih tepatnya daily close di bawah dari 28,43. Jadi sekali lagi, mulai terbentuk set up posisi short, tapi jangan lo short dulu. Kita tunggu konfirmasi seperti biasa. Nah, sekali lagi konfirmasinya adalah daily close besok. Apakah dia di atas atau di bawah dari 28,43? Andaikan, ya, senario yang lebih bearish, dia close di bawah dari 28,43, lo bisa pertimbangkan untuk buka pending order short di daerah 28,43. Ya, karena kalau sampai terjadi lagi, RITES berarti itu adalah RITES kedua alias konfirmasi. Ya, itu untuk posisi short. Nah, posisi shortnya, kita bisa lihat di sini, target TP-nya sebenarnya lumayan jauh, ya, di 23,47 kalau secara struktur. Kita, kalau lo mau mungkin lebih konservatif, bisa pertimbangkan target TP-nya di salah satu week di sini, ya. Kita ambil yang paling dalam, yaitu di 25,90. Ya, jadi sekali lagi, untuk posisi short ini ada dua TP. TP pertama di 25,90, yaitu mungkin kapitulasi lah di Juni 2022, dan ada juga lo di 23,47, di mana 23,47 ini adalah Summer Low 2021, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya, apabila terjadi pantulan di sini, RITES 1, RITES 2, mohon gue buka posisi long. Atau kalau terjadi di bawah, ya sudah di sini. Satu, dua, buka posisi long, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana, ya bisa dibilang straightforward-nya. Untuk spot-nya, gue pribadi lebih menyarankan di 23,47. Karena 23,47. Oke, dan sekarang kita geser ke Matic. Nah, untuk Matic kita bisa lihat ternyata beberapa hari ditinggalin, langsung dapat setup posisi short. Jadi kalau kemarin lo buka sesuai dengan SOP, harusnya sudah dapat posisi dan kena TP, ya. Karena kita bisa lihat RITES 1, RITES 2, target TP kan kemungkinan besar antara 200 atau 120. Nah, kalau kemarin lo buka short di sini, ya sudah kena TP. Luar biasa kalau kalian kemarin buka. Nah, jadi lagi-lagi, peluang untuk buka posisi futures itu selalu ada di markets. Tapi ya, kadang-kadang nggak selalu kita semua bisa chartingkan, ya. Nah, buat kalian yang mungkin ketinggalan kemarin, boleh pertimbangkan untuk buka posisi short dengan pending order di 83 cent, ya. Target TP-nya di mana, Bang? Target TP-nya kalau yang lebih konservatif menurut gue, ya, bisa pertimbangkan di MA200, yang sekarang ada di 82 cent, ya. Nah, buat yang lebih agresif di mana? Nah, buat yang lebih agresif mungkin bisa pertimbangkan di sini, ya. Di MA50, yang bisa dibilang sekarang, berdekatan juga dengan struktur support di sini. Ya, jadi bisa dibilang confluence. Konfluence di sini, antara struktur dengan MA50. Walaupun nggak sama purchase, lah. Nggak sama purchase, tapi berdekatan. Yaitu di sekitar 81 cent, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short dematic. Untuk posisi long-nya gimana? Untuk posisi long, kita ada dua senario. Ya, senario yang bearish adalah dia turun ke bawah sampai sini, retest 1, retest 2, nah, lu bisa buka posisi long. Tentunya target TP-nya jelas, ya. Kayak tadi cuma dibalik aja. Yang konservatifnya di MA20 atau 200, dan yang lebih agresifnya di daerah 83 cent di sini. Nah, tapi kalau ternyata ini senario bullish, ternyata besok melalui claim di atas dari 83 cent, seperti ini. Nah, lu bisa pertimbangkan retest 1, retest 2, buka posisi long-nya di 83 cent. Target TP-nya bisa pilih. Antara di 85 untuk TP konservatif, dan TP lebih agresif di 86. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk matic secara posisi long dan short. Untuk posisi spot-nya, lu mungkin bisa pertimbangkan sekarang di 81 cent. Ya, ini gua bulatkan saja dari 0,897, jadi gua ubah ke 0,81. Ya, oke. Dan selanjutnya kita akan geser ke XRP. Kita akan update posisi long kita kemarin. Ya, jadi harusnya kalau lu sudah ngikutin SOP, lu udah kebuka posisi long dari tanggal 21 Oktober, karena sudah terjadi retest pertama, dan retest kedua pada tanggal 21. Nah, buat kalian yang sudah buka posisi long, sekarang dalam keadaan profit sebesar 5,39%. Nah, ini sudah di-hold selama 2 hari lebih. Nah, target TP kita ada 2, seperti pembahasan DCWT dari beberapa hari lalu. Yang pertama adalah di MA20, yaitu dia 48 cent, dan yang kedua atau TP yang lebih agresif adalah di 50 cent. Nah, sekarang tinggal kita lihat nih, apakah akan terjadi pelemahan atau tidak. Nah, kalau kita lihat kemarin sebenarnya dia membuat suatu spinning top. Artinya itu terjadi kegalauan di market. Tetapi good newsnya apa? Spinning topnya ini masih bullish spinning top. Jadi probability-nya masih cenderung lebih ke atas. Nah, kalau seperti ini price action-nya belum kena target TP setelah 2 hari buka posisi, gue akan coba lihat ke sini. Nah, ternyata kita bisa lihat dia sedikit ke-reject oleh MA50 di 4 hourly chart. Jadi, sebenarnya ada satu alternatif lain, lo mungkin boleh pertimbangkan untuk TP aja di MA50 di 4 hourly chart, yang sekarang ada di 46 cent. Tapi lagi-lagi itu optional. Buat lo yang pengen stick ke MA20 sebagai untuk TP yang konservatif, dan juga si 50 cent untuk TP yang lebih agresif, boleh. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk XRP. Dan selanjutnya kita akan geser untuk posisi short. Untuk posisi short, tentunya tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20, monggo bisa buka posisi short dengan target TP di MA200. Jadi, jangan kebalik nih. Buka posisi short-nya kalau terjadi retest 1, retest 2 di 20, TP-nya di 200. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk posisi long dan short di XRP. Untuk spot-nya juga sama dengan posisi long, yaitu di MA200, yaitu di pot 33 cent. Secara struktur, not bad. Dia masih bisa bertahan di atas dari 200, walaupun cenderung sedikit flat dari pump dia di sini. Oke, guys. Jadi, itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lo pengen mensupport channel kita, ya, TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib. Tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam. Dari Bybit, Huobi, Maxi, Tokocrypto, dan banyak lagi. Walaupun nggak wajib, tapi kalau lo menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram Group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.